Kisah unik Mualaf yang terakhir adalah kisah yang berasal dari negeri Sakura, yakni dari seorang mantan tukang tato geng Yakuza. Setelah selama 20 tahun berprofesi sebagai tukang tato geng paling ditakuti di Jepang ini, Taki Takazawa menjadi terkenal lantaran berpindah menjadi seorang muslim dan menjadi salah satu imam masjid besar di Jepang. Perkenalannya dengan Islam secara tidak sengaja terjadi ketika ia melihat seseorang berjanggut putih mengenakan baju dan turban warna putih di wilayah Shibuya. Orang itu memberikan sebuah kertas dan menyuruh Takazawa membacanya bersamaan dengannya. Kalimat tersebut ternyata kalimat syahadat. Meski pada saat itu Takazawa tak paham, tapi ia pernah mendengar sepintas tentang Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dari masyarakat di sekeliling lingkungannya yang menganut aliran Sintur. Pertemuan dengan orang serba putih itu membekas diingatan Takazawa. Sampai akhirnya, dua tahun setelah mengucapkan syahadat dan memeluk Islam, ia bertemu lagi dengan sosok inspiratifnya tersebut. Dan akhirnya terungkap bahwa pria misterius itu adalah seorang imam di Masjid Nabawi. Takazawa pun diminta untuk melaksanakan haji, menimba ilmu di kota Mekah, dan akhirnya menjadi imam di wilayah Shinzuku.